Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa usaha telur asin yang ditekuni seorang perajin di Kota Malang kini telah berkembang pesat, termasuk penganan kuning telur asin yang kini laku keras dan diburu banyak warung serta restoran. Berlokasi di rumah sekaligus tempat produksi di Gang Sempit, kawasan Gadang, Kota Malang inilah Sugeng Suryanto setiap hari memproduksi telur asin. Setidaknya 700 hingga 800 butir telur asin mampu ia hasilkan. Tingginya permintaan 8.000 butir per pekan membuat dirinya harus bisa mengimbangi antara banyaknya order dan kemampuan produksi. Sugeng menyebutkan usaha ini ia mulai sejak tahun 1992 dengan total produksi awal hanya 50 butir telur asin dan kini usahanya telah berkembang pesat. Sugeng mencoba berinovasi memanfaatkan telur asin yang sudah berusia satu bulan. Hasil pengujian yang dilakukannya, kuning telur asin ini justru memiliki tekstur yang lebih kenyal dan memiliki rasa yang lebih tajam. Kuning telur asin justru laku keras di pasaran dan menjadi rebutan warung serta restoran dengan harga jual Rp2.500 per butirnya. Saya jual secara matang yang 70% saya jual dalam bentuk kuning telur asin. Untuk sehari total produksi antara 700 sampai 1000. Jadi kalau kuning telur asin itu belum waktunya 4 minggu dibongkar, ya harus nunggu sampai 4 minggu karena maksimal kualitas itu diangkat tersebut.